Tegas-tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil, agak membesar, saya tanya pasti dandimnya sudah dicobot belum? Ya, terus, kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoludanya sudah diganti belum? Loh, ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya. Apakah benar bahwa kemungkinan polisi salah tangkap, artinya yang ditangkap ini bukan orang yang menjadi pelakunya, saya kira itu, kalau itu terjadi, itu saya kira polisi akan masuk dalam kesalahan yang luar biasa. Kalau sampai kemudian dugaan bahwa polisi itu melakukan peradilan sesat, dan kemudian lalu diulangi lagi dengan cara menangkap orang yang bukan DPO, saya kira itu kebodohannya. Dan saya yakin polisi tentu akan menghindar atau tidak akan melakukan kebodohan tersebut. teknis untuk bisa menentukan apakah ini benar-benar pelaku yang menjadi DPO, itu tadi masuk dalam ruangan polisi introgation room, kemudian tadi keluarga, korban, mungkin ada kawannya pelaku juga yang sudah diproses dilepas, langsung dihadapan, suruh melihat, benar gak pelaku? Kalau memang tidak, Bukan orangnya ya, satu kali doang keceh harus dilepas. Merasa anaknya itu ditangkap dan itu salah tangkap, itu dia bisa langsung komplain kepada polisi atau siapa pun dia bisa komplain. Bahkan tadi bisa mengajukan peradilan tadi, kalau ditangkap dan sebagainya itu. Tadi saya tambahkan ya, peradilan itu jangkanya pak, sepanjang kasus itu belum disidangkan, boleh, mengajukan peradilan. Jadi ini nanti ya, kalau yang merasa salah tangkap, itu waktunya dia untuk mengajukan peradilan bahwa ini gak benar, itu. Yang namanya penyelidikan, itu kan sebenarnya serangkaian tindakan untuk menyimpulkan ada gak peristiwa pidananya, baru ditingkatkan ke penyelidikan. Nah di penyelidikan itu sebenarnya mencari tersakannya kan begitu. Nah, kalau ini sudah masuk ke tahapan penyelidikan, maka sebenarnya polisi dengan bermodalkan minimal dua alat bukti, dia sudah menetapkan tersangkanya. Dan tersangka juga bisa menguji itu. Nah itu tadi, peradilan itu. Nah jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ada ketidaksesuaian, di satu sisi polisi menganggap sudah ada bukti, bahwa orang ini bisa diteruskan menjadi satu perkara pidana, tapi di sisi lain, ada tersangka yang tidak terima dengan penetapan itu, ya saya kira mekanisme hukumnya ada itu tadi, apa, peradilan itu. Jadi tinggal dibawa saja ke peradilan. Kami dan tim memang ada untuk melakukan peradilan, Cuma yang kita sayangkan, kenapa di tahun 2016, setelah penggeredahan itu, proses penyelidikan tidak dilanjutkan. Padahal kan dari pihak keluarga pun menyatakan, Peggy tidak ada di tempat, dan tidak menyemunyikan Peggy. Dan mereka mengatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa polisi tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Mungkin kalau misalnya ada surat panggilan kepada Peggy, pasti mereka akan kooperatif datang. Kenapa harus ditunda 8 tahun setelah booming, baru ada penetapan DPO, kemudian beberapa hari kemudian penangkapan itu, yang ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat seperti itu. Ada dua orang yang memberikan informasi yang keliru atau sesat kepada orang tua daripada EKI. Yang dua orang itu adalah Aib dan Dede, yang sampai persidangan tidak pernah hadir, walaupun kami sudah minta kepada majlis hakim agar mereka dihadirkan. Karena itu adalah bagian daripada saksi yang sangat penting untuk kami tanyakan, apa alasan mereka mengatakan bahwa kelompok-kelompok anak muda yang berada di rumahnya, di depan rumah Ibu Neneng, bagian daripada pelaku kejahatan seolah-olah. Padahal ada satu kecelakaan yang terjadi di play over. Nah, ini kan informasi tidak digali, tidak dimatangkan. Kalau kita bicara dalam konteks penyelidikan. Oke, sebentar. Kenapa emosional begitu? Langsung mau ditangkap. Ini kan tidak boleh. Karena anaknya menjadi korban. Barangkali, kalau orang awal melihatkan begitu, berarti ini anaknya jadi korban. Bukan, begini. Kami juga di ruang persidangan sudah mengatakan, kami turut berlangsung tawa. Tetapi dalam konteks hukum pembuktian, harus jelas. Tidak boleh. Tidak boleh menangkap. Terlepas katakan dia pribadi polisi. Ada kewenangan masing-masing. Bentar, pertanyaan saya sederhana. Oke. Sekali lagi, yang menangkap delapan orang ini dari satuan apa? Satuan narkoba. Satuan narkoba. Bukan reskrim. Bukan reskrim. Padahal ini bukan masalah narkoba. Bukan masalah narkoba. Hanya orang tuanya itu berada dinasnya di satuan narkoba. Orang tua EG yang jadi korban ya. Mereka menangkapi delapan orang itu atas izin pimpinan. Ada surat atau izin. Saya kurang tahu. Karena pada saat itu tidak memperlihatkan satu dokumen apapun. Pegi Alias Perong tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cerebon mengaku pasrah setelah dirinya ditangkap di polisi di kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa. Kepada ibunda yang menjenguknya, Pegi kembali menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan polisi kepadanya. Ya sudah, Ma ini setelah Mama pulang. Kali Pegi tidak ada umur, Pegi minta maaf sama Mama dan Papa. Pegi biarin jadi tumbar orang penting. Bejabat, Pegi tidak melakukan apa-apa. Seandainya Pegi mati, Pegi mati syahid. Ungkap, Kartini ibu unda Pegi menurutkan ucapan anaknya ketika berada di Makrolda, Jawa Barat, Kamis 23 Mei 2024. Ungkapan Pegi itu membuat Kartini, begitu terpukul, saya akan seorang ibu ya. Dengar kayak begitu, hati saya gimana gitu. Saya bilang, jangan begitu. Nah, Insya Allah, itu maha tahu. Insya Allah, Allah itu maha tahu. Entah kapannya kamu akan bebas. Kalau iya, kamu tidak melakukan seperti ini, ucap Kartini. Kartini meminta anaknya untuk teguh pada pendiriannya untuk tidak mengaku jika dipaksa polisi terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cerebon pada 2016 silam. Biar kamu dicecar, disuruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak mengaku, meskipun kamu sampai bonyok atau sampai mati. Ungkapnya. Kartini mengatakan, saat ia menjenguk Mapolda, Jawa Barat, Pegi mengaku tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Waktu saya nengok Pegi di Polda, saya bertanya kepadanya, apa melakukan pembunuhan gak? Dia bilang, enggak, mak, demi Allah, demi Rasulullah. Saya tunia cari nafkah buat adik-adik saya, kata Kartini. Bagian lihat seperang tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cerebon mengaku pasrah setelah dirinya ditangkap di polisi di kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa. Kepada ibunda yang menjenguknya, Pegi kembali menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan polisi kepadanya. Ya sudah, ma ini setelah mama pulang, kali Pegi gak ada umur, Pegi minta maaf sama mama dan papa. Pegi biarin jadi tumbuhan orang penting, berjabat, Pegi gak melakukan apa-apa. Sandanya Pegi mati, Pegi mati syahid. Ungkap, Kartini, ibunda Pegi menurutkan ucapan anaknya ketika berada di Makolda, Jawa Barat, Kamis 23 Mei 2024. Ungkapan Pegi itu membuat Kartini begitu terpukul saya akan seorang ibu ya dengar kayak begitu hati saya gimana gitu saya bilang jangan begitu nah insyaallah itu maha tahu insyaallah Allah itu maha tahu entah kapannya kamu akan bebas kalau iya kamu gak melakukan seperti ini ucap Kartini. Kartini meminta anaknya untuk teguh pada pendiriannya untuk tidak mengaku jika dipaksa polisi terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cerebon pada 2016 hilang.